Bersambung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dari Dinan, diawali dari Laborat Polisi Nomor LP 46 1 Rumawi 2020 Koreskabes tanggal 6 Januari 2020 Dengan atas nama pelapor Saudara Rizky Bebian dari Putra Temaru Dengan waktu kejadian kematian pada tanggal 4 Januari 2020 Sekitar pukul 05.00 TKP di Komplek Marka Gayuraya Jalan Nebulus Barat Blok A13 Nomor 20 Gorahang Majatbeka, Kecamatan Buat Batu, Kota Bandung Korban Saudara Saudari Dina Jubega Binsakin, perempuan 44 tahun Islam Tinggal seperti di tempat TKP tadi Kemudian dari laporan yang dilaporkan Saudara Kepian ke Koreskabes Bandung Penyidik telah mengambil langkah-langkah proses penyelidikan Di awali dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Seluruh saksi yang bisa minta ikut peranan Seluruhnya ada 25 saksi Itu dari kerabat Dan saksi pelapor Saksi ahli Seluruhnya ada 25 Kemudian Dilakukan juga pola TKP Di kediaman Korban di Komplek Marka Gayuraya Dari pemulakan TKP Penyidik Mengamankan ada Barang bukti Salah satunya ada obat-obat Yang memang dikonsumsi oleh Korban Kemudian ada CCTV GPU Dan oksigen Otopsi Atau hongkar Layat di pemakaman umum Yaitu pada tanggal 9 Januari 2020 Di pemakaman umum Kampung Kelimus Kelurakan Batu Nunggal Kecamatan Batu Kidul Muta Batung Oleh Dokter Kurensik Rumah Sakit Katikasi Dan tim Dokter Kurensik Dari Rumah Sakit Hasan Cadigin Dari Dari hasil Fisum Eterpertum Atau Topisi Didapat Kecerangan Bahwa Kondisi Jenasa Dalam Keadaan Sudah Membusuk Kedua Kedua Tidak Tidak Ditemukan Tanda-tanda Kekerasan Yang saya ulangi Tidak Ditemukan Tanda-tanda Kekerasan Pada Pemeriksaan Organ Dalam Ditemukan Adanya Gambaran Penyakit Darat tinggi Yang kronis Hipertensi Batu Pada Saluran Empeduh Serta Tukak Lambung Yang luas Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Histopatolomi Ditemukan Adanya Tukak Lambung Kemudian Pada Kinjal Ditemukan Gambaran Penyakit Hipertensi Kronis Kemudian Perbendungan Pembuluh Darat Paru Tidak Ditemukan Adanya Penyakit Hati Kronis Kemudian Pembesaran Sebagian Otot Jantung Tidak Ditemukan Tanda Serangan Jantung Lama Kemudian Tidak Ditemukan Penyumbatan Pembuluh Darat Jantung Serta Gambaran Serangan Jantung Yang Akut Belum Dapat Singkatan Karena Jaringan Otot Jantung Telah Mengalami Pembusukan Kemudian Pada Pemeriksaan Toksikologi Yang Dilakukan Dari Laboratorium Koreksi Tidak Ditemukan Adanya Jat Beracun Pada Sampel Dari Korban Sebagai Kesimpulan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Otopsi Dan Laboratorium Forensik Dapat Dijelaskan Bahwa Kematian Saudari Lina Jubaida Binti Sakim Bukan Karena Adanya Kekerasan Maupun Racun Di Dalam Tupu Saudari Lina Jubaida Binti Sakim Akan Tetapi Akibat Penyakit Penyakit Dipertensi Yang Kronis Kemudian Adanya Tuka Atau Luka Pada Selaput Lendir Lambung Adanya Batu Empeduh Pada Saluran Empeduh Kemudian Adanya Pembesaran Atau Hipertropi Pada Urban Jatuh Dari Hasil Penyidikan Penyidikan Dan Alat Gupti Yang Didapat Terhadap Laporan Polisi Nomor Lp Matna 1 2020 Polres Tagus Tanggal 6 Januari 2020 Atas Nama Pelapor Risky Kedian Terhadap Dugaan Tidak Bidan Atau Bunuhan Dan Atau Pembunuhan Perdana Dalam Pasal 338 Junto 340 KWB Tidak Terbukti Karena Peristiwa Tersebut Bukan Merupakan Tindak Bidana Jadi Demikian Dekat-dekat Kesimpulan Dari Hasil Penyelidikan Penyidikan Kemudian Pemeriksaan Laborator Defensif Maupun Otorsi Yang Dilakukan Artif Forensik Sebagai Kesimpulan Bahwa Peristiwa Yang Dilaporkan Bukan Merupakan Tindak Bidana Tindak 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 Ya memang dari laporan yang dilaporkan oleh Saudara Rizvi ke Konekapas Bandung, di dalam laporannya menyampaikan bahwa meninggalnya Saudara Rizvi, adanya ketidakwajaran ditemukan, yang disambutan menemukan adanya alfabungan. Diduga ketidakwajaran itu, dikatakan ada laporan yang dilaporkan, atau bagaimana dimasukkan di dalam pasal 38-38. Jadi tidak adanya terlapor atau yang berubah terutam. Jadi, untuk bantuan dari dalam penyidikan, saya ingin membukungkan bahwa kandida didana, yang sesuai di dalam pasal 109 ayat 2 Tuhan, maka kasihnya dintikan. Bagaimana? Bagaimana itu? Kalau dari hasil pemeriksaan saksi, jadi rekam medis, Bapak yang bersangkutan, saya temui dari Bapak. Baik, terima kasih, rekan-rekan. Untuk pertanyaan tersebut, perlu saya sampaikan, bahwasannya dari hasil pemeriksaan kita terhadap dokter-dokter yang menangani perubahan, baik itu di rumah sakit al-Islam, kemudian di rumah sakit. Halo. Di rumah sakit al-Islam, menyampaikan bahwasannya yang bersangkutan, sebelum beliau yang al-maklum melahirkan, itu sudah terdeteksi adanya penyakit impotensi. Nah, dokter menyampaikan bahwasannya, supaya al-maklum melahirkan dengan cara sesar. Nah, kemudian al-maklum bersih keras, butuh melahirkan secara normal. Nah, di sini penyampaian dari dokter bahwasannya ini salah satu hal yang memungkinkan penyakit-penyakit tersebut timbul, karena hipotensi tersebut. Nah, kemudian untuk penyakit yang terdeteksi pada saat al-maklum pertama kali, tanggal 21 November, masuk ke rumah sakit al-Islam, pingsan juga pada saat itu, dilakukan pengecekan oleh dokter dan disampaikan bahwasannya yang bersangkutan, mengalami penyakit lambung. Penyakit lambung. Kemudian, setanggal 24 November-nya, juga hal yang sama. Ke rumah sakit al-Islam juga, disampaikan juga oleh dokter bahwasannya yang bersangkutan, tetap lambungnya ini semakin parah. Nah, memang sudah diberikan obat-obatan oleh dokter, dan kemudian second copy-nya dari pihak keluarga, dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit Santosa. Nah, di rumah sakit Santosa juga sama. Jadi, al-maklum juga mengalami sakit panggung yang parah pada saat itu. Nah, jadi mungkin itu untuk pertanyaan tersebut. Ya, jadi kalau dari pihak TG ya, suami al-maklum, memang tahunya juga setelah diberitahu oleh pihak rumah sakit, terkait sakitnya tersebut, makanya dari dua kali pemeriksaan di rumah sakit Al-Islam, dengan hasil yang sama, makanya mencari si penelitian ke rumah sakit Santosa. Apakah ada penyakit yang lain, tetapi yang terdeteksi hanya penyakit lambung yang kronis, termasuk imotensinya. Nah, kalau untuk penyakit yang lain, seperti yang ditemukan pada saat pelaksanaan otopsi, itu untuk batu merdu itu tidak terdeteksi. Seperti ini. Ada yang lain. Bapak-bapak polisi mungkin bisa dijelaskan pada pemeriksaan, pemeriksaan itu, barang-barang itu apa yang kami ingin tahu, barang-barang itu, kami ingin tiga segera, apakah itu sikil atau apa yang bisa dibilangkan kepada kami. Baik, jadi perlu saya jelaskan, barang-barang yang ada di samping ini, memang kita amankan pada saat kita melakukan olah TKP. Kita melakukan olah TKP berdasarkan laporan polisi, dan dasar kita menilai lanjuti laporan polisi yang dilaporkan oleh Saudara Rizky Febian. Di situ ada yang paling keren itu ada tabung oksigen. Ini dipersiapkan karena pada pemeriksaan ke rumah sakit Alisla pada tanggal 21 November, itu alam akum sudah mengalami sesak lapas-sak lapas. Jadi oleh dokter disarankan juga untuk mempersiapkan tabung oksigen dan peralatan yang itu ada ombron segala macam, itu dipergunakan untuk mempermudah atau membantu alam akum, pada saat hidupnya supaya apabila sana masih terus dipasang. Kemudian itu ada CPU, di situ memang kita amatkan, tadinya kita terkait CCTV yang ada karena posisinya ada di belakang, di koder dari CCTV, itu ikut kita amatkan untuk kita lakukan pengecekan. Apakah ada hal-hal yang mencurigakan atau tidak? Itu begitu. Lepang pada jenazah itu normal atau tidak pada jenazah terlihat ada lepang-lepang. Baik, jadi untuk masalah itu bisa dijelaskan oleh pak dokter, mungkin mereka akan juga harus tahu apa perbedaan antara lepang dan memal. ini salah satu hal yang berbeda, bisa ya kan pak dokter? Biar, terima kasih. Jadi, hal yang paling penting dari kasus kita kali ini sebetulnya adalah pemahaman yang salah tentang lebang. Jadi, mungkin dipikir bahwa lebang ini diakibatkan oleh keperasaan. Karena sering kita mengalami bahwa lebang itu sama dengan rumah. Bahwa sebetulnya berbeda. Lebang adalah hal yang normal terjadi pasca orang sudah mengalami kematian. dan itu timbul biasanya kurang lebih 20 sampai 30 menit pasca kematian. Kenapa bisa timbul kematian? Karena ada suatu daerah yang dianggap lapiler dan kemudian itu berhenti daerahnya, karena sudah mengalami kematian. Dan itu akan memberikan kewarnaan normalnya kewarnaan itu biasanya dalam teori katakan repalpo. Malah keumuan. Dan dia akan menjadi gelap kalau memang ada mekanisme hipoksia. Artinya, sebelum kematiannya itu ada bahasa di mana kalau oksigennya sedikit dan karena kambunnya berdika. Nah, setan kandumah itu adalah kematiannya pembuluh darah di jaringan bawah kulit. Yang biasanya disebabkan kebanyakan oleh kekerasan. Dan penampilannya sangat berbeda antara gemar dengan lebang. Karena lebang itu memang ada darah yang keluar di jaringan bawah kulit. Sedangkan lebang itu darahnya tidak keluar. Cuma dia berhenti di dalam keseluruhan pembuluh darah. Nah, ada pun yang terbentuk lebih luas dengan kewarnaan yang lebih gelap. Karena memang mekanisme memang mekanisme kematian akan berjadi itu memang bermacam-macam. Dia akan menjadi lebih luas. Jadi akan ditemukan di daerah wajah, dada, kemudian kalau dia ada hipoksia yang tadi saya sampaikan, itu bisa tampak di daerah bibir. Dia akan berwarna kebiruan, bahkan dikumpul. Dalam istilah menisnya, kita sebutkan sebagai sienotik. Jadi, yang diterumkan pada jendasa ini itu sebetulnya bukan kerasan, bukan oma. Karena kita sudah melakukan pemeriksaan secara sistem parologi yang melihat apakah ada resapan darah atau ada darah yang keluar dari pembuluh darah pada daerah tersebut. Ternyata kita bisa di daerah. Normal terjadi pada orang yang sudah meninggal. Dia bisa meluas karena memang bisa terjadi akibat mekanisme kematiannya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Ya, satu lagi aja ya, Pak, berakhir. Satu lagi, satu lagi ya. Dari titik berkompas. Ya. Tidak. Tidak. Ini kan sudah dikumpulkan. Kalau pelapor sendiri ini sudah mengetahui atau belum untuk informasi ini dan apakah ada pemanggilan berada pelapor sendiri? Untuk penjelakian dari pihak polisi yang juga ada pelapor. Baik. Jadi, kita akan untuk pelapor kita secara ini kita sudah sampaikan terkait hal hal ini untuk pemerintahuan secara terdinasan kita tetap akan menurutkan melalui SP2HP nantinya kita akan kirimkan kepada pelapor. Gini tersenya. Kalau dipanggil Pak Ismail? Kalau dipanggil sebenarnya belum ya. Jadi kita tugas kita adalah melaporkan kepada yang bersangkutan bagaimana prosesnya tapi kita yang paling utama adalah hasil pelaksanaan kegiatan kita ini tertuang di dalam pembuatan SP2HP nanti. Sudahnya? Baik. Saya kira cukup berkandungan. Terima kasih. Yang kemudian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seluruh hasil-hasil dari laborator umperan di peneruan dan hasil eksursi. Kesimpulan itulah yang kita sampaikan. Dari pihak bisnis ini memasukkan dengan hasil dikatakan hari ini kita lihat tidak hadir di sini. Ya tugas penyidik lah nanti kita akan menyampaikan namanya SP2HP menginformasikan kepada pelapor bagaimana kasus ini berkembangkan hasil inilah yang akan kita sampaikan kepada Pak kabarnya dari pihak pelapor sendiri tidak menunda untuk tanda tangan itu benar? Bagaimana? Kabarnya dari pihak pelapor itu menunda untuk tanda tangan hasil dari ini Karena kesibukan aja? Bukan karena tidak terima? Ya. Ya gak masalah juga tidak ada. Karena emang tugas kita dari penyidik menyampaikan hasil yang sudah kita lakukan baru. tadi simpan sebelum berlulus kan seperti Teddy dengan Teddy Pak 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 tidak berbicara apakah Teddy ini menangkan Teddy atau Teddy sudah puas dengan hasil atau bagaimana Pak 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 Teddy kan kapasitasnya dia sebagai suami berbicara terduduh bukan pelaku bukan tidak ada masalah terduduh 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 Terima kasih.